Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamad ya di video ini kita belajar lagi seri berikutnya itu tentang pola bilangan Simak terus sampai selesai ya biar nanti faham Seperti yang kemarin pola bilangan itu kan tinggal kita mencari polanya bisa penjumlahan Pengurangan perkalian atau bahkan pembagian Ok langkah pertama untuk mencari nilai X nya disini berapa Maka kita pelajari dulu segitiga disini hasilnya berapa saja Itu ya kita pelajari dulu disini hasilnya berapa saja Sehingga nanti kita ketemu nilai X nya disini berapa Ok sekarang kalau kita lihat disini kita analisis saja Disini ada 7 sini ada 62 sini ada 49 Sehingga kemungkinannya kan tidak mungkin kita jumlah Ya tidak mungkin kita jumlah Tapi yang paling mungkin adalah mungkin kita kurangi Terus kemudian kita coba kali dengan disini Ya kita coba kurangi disini Berarti kalau kita analisis disitu karena hasilnya 91 Berarti kan kalau kita jumlah saja kan ini sudah lebih saya 100 lebih ya Tapi kalau kita kurangi coba berarti kan ketemu 62 Dikurangi 49 Dan ini kan ketemu berapa Ketemunya 13 Nah 13 biar menjadi 91 Kita coba kali dengan 7 Kan ketemunya adalah 91 Nah kalau kita coba analisis yang lain Bisa kita jumlah kan tidak mungkin Misalkan 62 ditambah 49 Nah disini kan sudah lebih dari berapa kan Kita coba saya kan ini 1 Kemudian 6 tambah 4 10 Berarti kan ketemu 111 Kan tidak bisa kita olah menjadi 91 Ataupun kita kurangi dengan 7 Kan tidak mungkin Sehingga pola yang paling mungkin adalah kita kurangi Setelah itu kita kali dengan angka yang di atas Sehingga disini berarti juga sama Karena kita pola sudah kita sepakati itu Berarti ya 75 Dikurangi 57 Sehingga kan sama dengan Kita kali ya Kita kali langsung dengan 4 Sehingga ketemu 72 Ini juga sama Berarti tidak kita kurangi 82 Kurangi 65 Dikali 5 Nah Sehingga kalau kita kali Kita lihat lagi Berarti kan ketemu ini kita kurangi aja Ketemu kan 19 Yaitu 17 Kita kali dengan 5 Sehingga hasilnya Yaitu 85 Nah maka hasilnya Yaitu 85 Seasal awal tadi Karena kita sudah sepakati Pola yang paling betul adalah yang atas ini ya Itu tinggal kita kurangi Terus kita kali dengan Bilangan yang atas Oke sampai disini dulu Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!